Yos, inilah DB Info Karena udah lumayan lama vakum sejak episode terakhir season 1 Dragon Ball Super yang berakhir dalam kisah Universe Survival Saga Tournament of Power DB fans kembali menantikan berikutnya keseruan apalagi yang bakal muncul Well, sampai video ini, DBS season 2 memang masih proses, harap bersabar Lalu di abad yang penuh kekosongan seperti sekarang, akhirnya muncul berita soal DB Magic Dikutip dari berbagai macam berita, Dragon Ball Magic sendiri adalah web anime berikutnya yang akan tampil untuk menghibur kita sekalian Well, mari dibahas Pertanyaan pertama, apakah isu soal DB Magic sendiri adalah benar? Lalu apakah memang bakalan ada pernyataan ofisial tentang kemunculan serial itu? Kalau begitu, mari kita lihat informasi di kutipan ini Pada dasarnya masih rumor web anime yang akan dirilis Kabar tentang adanya Dragon Ball Magic Awalnya diberitahukan oleh dua orang yang biasa membocorkan rahasia anime di Twitter Informasi tambahannya, bocoran mengatakan kalau web anime itu bakal dilakukan dengan gaya art ala tahun 90-an Tapi tetap bakal dimodernisasikan dengan teknik modern dan beberapa CG style Tapi kita sendiri harus menunggu informasi dari Dragon Ball X Highbeat Yang akan diselenggarakan di New York Comic Con pada tanggal 12 Oktober 2023 Mungkin saja akan mendapatkan pengumuman ofisial di situ Kemudian pembocor info pun mengatakan kita bisa mengharap Dimana Dragon Ball Magic dirilis pada pertengahan tahun 2024 Katanya bakalan ada 14 hingga sampai 15 episode Dan rata-rata durasinya mulai dari 30 hingga sampai 40 menit Kemudian mengingat kalau anime ini rumornya adalah web series Jadi jelas tidak akan disiarkan di Fuji TV Malahan rumor bilang kalau DB Magic akan bisa ditonton secara eksklusif di Crunchyroll Yang akan bisa dinikmati banyak negara di seluruh dunia Tapi ingat mau sepanjang-panjang apapun BRB bilang keterangannya Semua itu masih berlabel rumor Ya artinya memang belum ada pernyataan secara ofisial Gambar-gambar yang berkaitan dengan Dragon Ball Magic masih dibuat oleh para fans Anda yakin guys mau melihat aksi Goku yang modelnya jadi seperti ini lagi? Ada beberapa alasan bagi BRB untuk tak mengharapkannya Nah kira-kira apa itu? Well Goku yang kembali kecil seperti di dalam cerita Dragon Ball GT plus Mini Kaioshin OMG Sekarang kita akan beralih ke pembahasan tersebut Dengan adanya keberhasilan besar di DBS Movie Superhero Apa yang DB fans harap jelas adalah saga berikutnya Seputar kisah Goku, Vegeta sampai ke Gohan Beast True Ultra Instinct bakalan sampai kemana perkembangannya Begitu juga dengan Ultra Ego yang terus menerus di asah Vegeta Itu semua jadi pertanyaan Belum lagi dengan Gohan yang sekarang telah mendapatkan Beast Form DB fans masih menantikan musuh besar macam apa berikutnya yang akan jadi ancaman Dan tidak lupa juga kalau kita masih punya Broly Dia sekarang sudah muncul di manga Otomatis karirannya di dalam cerita canon pun telah benar-benar diresmikan Hal yang kita sebut itu aja masih harus disertai dengan kesabaran yang tinggi guys DBS Movie Superhero yang diangkat kembali oleh anime Masih akan sangat lama munculnya Karena yang sekarang aja baru disesuaikan ke dalam manga Satu-satunya rencana yang paling dekat adalah Galactic Patrol Prisoner Saga Itulah yang akan muncul nanti di DBS Season 2 Penampilan Perfected Ultra Instinct sangat ditunggu Kita juga ingin melihat nantinya bakal bagaimana Energi Avatar or Susano O milik Goku akan dipresentasikan Lantas haruskah berharap pada Dragon Ball Magic yang masih sekedar rumor Petualangan macam apa yang akan terjadi apabila Sin ataupun Goku dijadikan kecil Di luar dari semua yang ditunggu Seriusan kita ingin melihat lagi cerita seperti di Black Star Dragon Ball Saga Dragon Ball GT Dimana pada saat itu penayangannya gagal total di seluruh dunia Kalau yang kayak gini ditayangkan pun paling-paling plot ceritanya lebih cocok untuk para wocil Dengan pesan seperti jangan lupa menyikat gigi atau segala macam Persoalan tentang Super Saiyan 4 udah diwakili dengan apik lewat Super Dragon Ball Heroes Dimana Seno Goku gak perlu mengecil seperti di DBGT Jadi kalaupun Dragon Ball Magic itu ada Waduh, gak akan terlalu excited lah Apalagi kalau misalnya nanti web animenya bakal digarap dari toy Hey, daripada nambah-nambahin kerjaan Mendingan cepetan bikin DBS Season 2 Ya, rumor mengenai Dragon Ball Magic malah memberikan backlash ataupun impact yang mengecewakan DB fans lebih menunggu Dragon Ball Super Baiklah sekarang BRB mampirin teman-teman kembali menuju Dragon Ball Official Site Disitulah keterangan yang paling resmi beredar untuk Canon DB or non-Canon Udah dicek berbagai macam berita tapi ternyata masih gak menemukan penjelasan isu tentang yang namanya Dragon Ball Magic Artinya masih bisa iya dan no Studio mana yang bakal membuatnya Dan ingat nanti New York Comic Con pada tanggal 12 Oktober itu yang akan dibilang adalah soal panel Masih banyak faktor Iya dan tidak hanya tentang itu kembali pada leakers di Twitter Mereka lah yang paling tau teman-teman Yang jelas kalau nanti kisahnya memang bakalan Goku yang jadi kecil kayak Dragon Ball GT Maka wajarlah Banyak tangkapan negatif dalam berita-berita yang tersebar Contohnya seperti yang ditulis oleh Times of India DB fans disana jelas tidak menantikan formula ulang ala Atsushi Maikawa Yang awal-awalnya membawa Goku berpetualang dalam tubuh mini dengan story Yang hanya bisa menyenangkan anak kecil Bahkan plot kayak sama Ulong pun terulang Malah Sportskida pun menilai Berita tentang Dragon Ball Magic anime yang akan membawa kembali nuansa GT itu konyol Karena Black Star Dragon Ball Saga adalah plot yang paling dibenci Ya jadi andai kalau Toy memang masih memiliki banyak waktu Tolong fokusin aja dalam pembuatan DBS season 2 Dikelarin jangan ada ide-ide kayak begini Dragon Ball Magic gak akan se-magic apa Kalau karakter awalnya aja udah bikin ngernyit Lagi pula informasi yang kita dapat barulah dari individu Individu yang kerjaannya sebagai anime leakers di medsos Bukan dari studio resmi No official statement Oke teman-teman biar lebih menantikan DBS season 2 Jangan lupa sub or follow, like dan jangan bocilkan loncengnya Gak usah bilang DBS Magic Final Bossnya Kibito See ya Jadi guys setelah melihat keberhasilan gila-gilaan di Dragon Ball Super Kira-kira bagaimana hasil dari movie yang terakhiri yaitu DBS Movie Super Hero Di negara aslinya Jepang Tentu saja ini menjadi box office dengan nilai pendapatan tiket sebanyak 4,98 juta dolar Di dalam satu minggu pertama Jadi secara kumulatif di Jepang sendiri Toy sudah mendapatkan cuan sebesar 17,03 juta dolar Amerika teman-teman Jangan-jangan bukan hanya gosip Tapi akhirat Toriyama memang sudah beli helikopter beneran nih Tapi apakah pendapatan gila-gilaan ini hanya berasal dari Jepang saja? Tidak, tentu saja tidak Di Amerika Serikat dan Kanada meskipun rilis DBS Movie Super Hero bersamaan dengan Beast Tapi Toy masih saja tetap meraup keuntungan 13-15 juta dolar Di dalam satu minggu pertama Satu minggu pertama guys Bahkan lebih banyak daripada di Jepang sana ya Di hari pertama rilis saja pendapatan sudah diangka 10 juta dolar dan di minggu kedua Box office ini membuat orang barat menjadi semakin geger gara-gara anime bisa mendapatkan 21 juta dolar Amerika Serikat Kalau dibikir-gila juga ya pesona Piccolo dan Gohan DBS Movie Super Hero ini menjadi jawaban guys Tidak perlu Goku menjadi Ultra Infinity True Absolute Instinct 100 kali Kaioken Super Saiyan God Super Saiyan Tidak perlu menjadi terkuat-terkuat dan terkuat lalu plot cerita dirubah sendiri dan mengiru serial yang lain di zaman now Dragon Ball memiliki ciri khasnya yang telah berjalan super sukses sepanjang Dragon Ball Z sampai Dragon Ball Super Menang mengalahkan musuh dengan mengikut sertakan kerjasama apik dengan dukungan fighters lain ya Dragon Ball Super bukanlah sebuah serial yang produksinya dipaksakan dengan hasil pendapatan senin kemis dan hanya sekedar mempertahankan nama Tidak, dengan begibunnya jutaan dolar Amerika yang telah dikoleksi oleh produsen itu berarti serial ini tetap laris manis sama seperti sequel mereka sebelumnya Itu masih belum ditambah lagi loh dengan franchise anime game seperti Super Triangle Heroes dan royalti-royalti yang diberikan oleh sederetan permainan lainnya